Aksi dua anggota Kopassus tanpa senjata, tembus zona hitam KKB panglima terik kejam dibikin membelon. Sejarah KKB Papua tak lepas dari nama Lodewik Mandajan. Sepak terjangnya sangat mengerikan, namun siapa sangka dengan latar belakangnya yang mengerikan itu, dibikin takluk tanpa senjata oleh seorang anggota Kopassus berpangkat mayor. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali NKRI setelah bertemu Presiden Soeharto. Lodewik Mandajan berhasil menghimpun 14.000 pasukan untuk melakukan aksi teror di tahun 1964 hingga 1967. Mengutip poskupang.com, ia melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Aksi terornya meredah setelah Sarwo Ediwipowo mengutus seorang anak buahnya berpangkat mayor. Perwira Kopassus bernama Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewik Mandajan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandajan Mayor Heru Sisnodo berkata, Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara Chon Saleki berhasil meyakini Lodewik Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Madakwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, Bapak saya jamin saya akan melindungi Bapak dengan keluarga. Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewik Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kapasus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya.